Sampai jumpa di video selanjutnya Hai cintang Hai itu gue Kembali lagi bersama AMTV Disini kita akan bikin lagi video-video yang kalian sangat amat tunggu guys Maaf ya sebelumnya kita udah lama banget gak bikin video Soalnya kita... Sibuk Sibuk Ada ruang biasa Keluarga Kayak gitu-gitu Nah disini tau gak sih Be Setiap cewe pasti pengen punya pasangan Yang Yang enak mainnya gitu Be Bukan cuman enak sih Be Dari segi enak, ukuran, durasi semua Tapi gak semua cewe Cowok juga kalo misalkan dia punya Punya ukuran penis yang besar Pasti dia juga ngerasa keterbanggaan tersendiri gitu Buat dia nya Oh jadi gue tuh punya ini biar seneng gitu Udah mah... Bagus mainnya Durasinya lama Terus Jurnya juga gede Jadi kan enak Buat cowoknya juga kan bangga Cowoknya bangga Cowoknya enak Kalo misalkan lu Apa? Apa sih lebih suka yang... Yang gede atau kecil gitu Gede lah Gede Jelas Yang durasinya bentar apa dikit Bentar apa dikit Bentar apa dikit sama aja Malem-malem Iyalah Tapi kalo orang lain kan Ada yang bilang Morning Glory Morning Glory tuh lebih bagus Katanya buat kesehatan Tapi gua mah bura-bura Bawa orang yang gitu Kalo misalkan Taget-taget harus dibangunin Buat kayak gitu-gitu Bau malas Kata gua tuh bau-bau Apa gitu Gitu Kalo lu gimana? Gimana juga enak Gak boleh Sanya nanjing Gitu Tapi disini Kita tuh Kita tuh Mau ngasih tips Buat kalian Yang Khususnya laki-laki Yang punya Mr. P Atau penis Atau apa tuh Apapun namanya Kalo misalkan Ihh Jadi guys Disini kita akan kasih tau Buat kalian Khususnya cowok-cowok Yang punya Mr. P Atau penis kecil Kita akan ngasih Tips Tips lagi guys Tipsnya adalah Cara memperusaha Distribusi Dengan Alami Oke Sebelum videonya dimulai Jangan lupa Like Subscribe Dan Follow Instagram kita yang ada disini Bye bye Oke guys Cara yang pertama Kalian bisa gunakan Sesuatu yang selalu ada di rumah Yaitu Bawang putih Kenapa? Ya Karena bawang putih itu Murah Bukan murah Bisa bikin penis Semakin membesar Secara alami Dan juga permanen Banyak khasiatnya Banyak khasiatnya Banyak khasiatnya Yang bingung dengan caranya itu Gampang banget guys Jadi Siapin aja bawang putih Terus air panas Bawang putihnya tumbuk dulu Sampai halus Boleh tumbuk Boleh di blender Terus serah Sampai halus gitu Terus masukin air panas Terus diminum deh Tapi minumnya jangan Pas panas-panas ya guys Nanti melepuh Jadi Dimin dulu berapa menit Jadi ampasnya tuh jangan Jadi disaring gitu Ampasnya jangan sampai ke bawah Airnya aja Ampasnya bisa diolesin Ya Diolesin juga bisa Diolesin juga bisa ke penisnya Gitu guys Bawang putih tuh banyak khasiatnya Tapi Mending diminum aja deh guys Ya soalnya itu tuh kayak jambu gitu Jadi soalnya tuh Memperbesarnya tuh permanen gitu Misalkan Lu gunainya tiap hari gitu Jadi Pasti permanen Cobain aja Murah Sudah murah Bagus Bermempaan Gampang dicari Ya cuman ya lah Cuman numbuk doang Pokok pake blendernya Cerekin doang Udah gampang kan Jadi Itu doang guys Yang pertama pake bawang putih ya Terus guys Yang kedua adalah Ada teknik Gelking Tau nggak Gelking itu Kayak Jaman dulu tuh pernah Kayak Gelking tuh Kayak Ngurut si bagian penisnya Pake jempol Jadi kayak apa ya Kayak meres susu sapi gitu Dari mana ke mana Dari bawah ke atas Jadi dari ujung Ujung apa sih Ujung penis Ujung gitu Nggak dari batang penis Ke kepala Kepala Penisnya tuh Di ujung kayak meres susu aja Gitu Misalnya ini ya Misalnya ini Jadi gini Diurutnya tuh gitu Jadi perurutan gitu Kayak kalian Kayak kalian mau coli istilahnya gitu kan Kalo coli kan gitu Tapi kalo ini berurutan Slip 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 gitu Tiap malem Tapi kalo misalkan Mau hasil yang lebih bagus Lebih hasilnya Lebih nyata gitu Kalian bisa Kalo misalkan Gak pake apa-apa Kan keset ya Jadi bisa juga diolesin Pake minyak jaitun yang bagus Kalo enggak Minyak lintah Kalo enggak Kalo enggak Jangan Kalo enggak Pake Itu aja sih yang paling bagus Yang rekomendasinya Itu tuh bagus banget Buat Memperbesar Gitu Jadi Kayak jebak-jebak gimana gitu Tapi jangan Jadi Kalo misalkan kalian ngelakuin Jelkin itu tuh Jangan sampai keluar gitu Itu pelan-pelan Apa Pelan-pelan aja berurutan Kalo berurutan Kalo misalkan dipegang kan Nanti si panis itu ngaceng Kalo misalkan udah ngaceng kayak gitu Ya Jangan sampai Masturbasi Gitu Oke Jangan sampai keluar Kan beda Jangan sampai membayangkan Jadi jatuhnya coli gitu Bukan jelkin Kalo misalkan dijarin kan Mengkurut Mengkurut gitu Tiap hari gitu sebelum tidur Kalo bagus Bagusnya gitu Kamerah susu sopi aja gitu Gitu Kalo kita kan Dari bawah gitu Gitu Setiap hari cobain deh Pasti bakal bagus efeknya ke depannya Berurutan Berurutan Tahan lama Iya Dan yang ketiga itu guys Ada caranya dengan penis dikompres dengan air hangat Air hangatnya itu mampu bikin peredaran darah ke penis itu menjadi lancar dan mengelastiskan Menglunturkan Melenturkan 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 Kulit Kulit Baiknya itu dikompresnya sebelum melakukan Lakukan jacking Yang pengurutan tadi Biar 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 gak lecet Atau ada ambah Kayak Ya gitulah Pokoknya pelumas-pelumas kayak gitu gitu Pelumas alaminya gitu guys Jadi Jadi Kompres udah gitu Tampoken Kesini Nah lama-lama kan lentur, langsung pijat-pijat Baru aja pijat sejacking tadi, lebih bagusnya kalo mau sebelum melakukan jacking Kalo ga sesudah melakukan jacking, itu lebih bagusnya Ayo sebentar, kamu harus buktikan, kamu harus bisa tunjukkan kematan-matan kamu, kepasangan kamu Nanti kedepannya kamu harus, wah besar, jadi kamu tuh banyak bangga wek Itu kesel yang baik buat diri kamu sendiri Dan selanjutnya adalah, kalian harus rutin berolahraga Soalnya, olahraga itu bikin kalian menjadi, apa sih, agar darah-darahnya itu bagus gitu ke daerah Spanish Itu bagus, jadi kalian tuh ga cepet keluar gitu, apa sih, ga loyok, ga jalanku silini gitu Jadi, olahraga itu bikin kalian kenceng gitu, jadi kalo misalkan percuma kan, kalo misalkan gede, tapi... Ngegelepek gitu, langsung ngegelepek kan? Ih, muncrap! Ngegelepek, langsung gede, tapi temanteng gini, jadi ga gumpah Kayaknya sih, itu si kanyut mati kan tuh lucu, kan? Apa namanya? Lentor ya, namanya sih? Lentor jadi kehandap, itu si kanyut mati, tengah ceng Lain, istilahnya tengah ceng dan namanya Lalu sih Ya jadi gitu ya, tegang, apa? Iya, kalo misalkan, kalo misalkan... Eh gimana? Kalo yang bagus kan, tegang ke atas, kalo misalkan ga olahraga, nanti jadi kebawah, kan tercuma Nanti udah gede, tapi kebawah gitu, nanti masakinnya gimana? Gini, kaya ga suka gitu, jadi kalian harus usaha ragu juga, supaya ga ejakosi dini, sama ga kebawah Pasti yang pernah sama olahraga, pasti pernah ngerasa Iya, kalo sama olahraga kan, pas dibuka tuh, kalo misalkan kita udah reaksi kan, ke atas Maka ceng itu ke atas, bukan kebawah gitu, kalo kebawah Eh, gue pernah liat nih temen gue yang, bener si panasat gede, tapi kebawah gitu temen aku mantan temen jadi pas mau masukinnya tuh celok celok ke bawah ke bawah gitu kan kalo misalkan sama atas kan tinggal blos temen, mas detelan biasanya se-detail iya orang dia cerita kan storytelling ke temen kan harus tau dia kan storytelling juga jadi ngomongin iya gue mah kenapa ya ke bawah tapi bagus punya dia tuh besar tapi caranya tuh nge-gaplek nge-gaplek ke bawah nge-gaplek tau maksudnya nge-gaplek non jadi nge-gaplek tuh nge-gaplek tuh istilahnya kan ngaceng ke atas, kalo ke bawah nge-gaplek pokoknya ke bawah tuh loyo kayak loyo cuman gitu leh, gue kurung bayang gitu kan ga lucu gitu kan jadi kalian harus ayah ini sebenernya sub-bizyo jadi kalian harus berarti mbak Raga supaya stamina kalian kuat gitu dan selanjutnya ada kalian jangan sekali-kali lupa mencukur rambut kemaluan karena itu tuh bisa apa meminimalisir meminimalisir hahaha meminimalisir jadi kalian bisa kalo misalkan banyak bulu-bulunya itu kan jadi keliatannya ngumpet gitu jadi keliatannya kecil banget ya mana ya padahal yang kalian tuh udah gede cuman ketumpuk sama bulunya jadi keliatannya kecil ya mana ya nah ha nyumput terus itu bikin gua hasem guys maaf, jangan dikurut dipotong aja gitu kayak sunah rasul gitu, dipotong dikit-dikit disasa sisain berapa cm? 2 cm jika disasak gitu guna lembut kan disasak kalo misalkan gua pernah ngalamin waktu itu gua pengen cobain, ah digundulin kayaknya lucu gitu ya eh pas mau nunggunya gatel lagi hahaha buat mau nunggunya kayak yang kastor tapi emang kalo dibotongin itu emang ga baik kuat kesehatan aku pernah dikasih tau sama dokter katanya kalo bulu itu jadi sebelum bakteri masuk langsung ke situ tuh bisa apa ya kayak hidung gue kalo misalkan lu ngerup udara kan ada bulunya ada saringan gitu cuman kan kalo misalkan kalo bulu kemaluan dipanjangin gitu aja kan ga lucu ada tuh mana penisnya ketika kecil nyeruput gitu apalagi kalo kedinginan nanti jadi nyeruput gitu iya bayangin sama kalian bulu ini banyak ya bulu apa disebutnya? gua bawa kan hahaha udah itu nyelebat terus kalo kedinginan menciu tuh udah ilang udah mana ini cuman kayak ngedudup doang kayak apa sih kayak binatang apa sih kumbang? bukan bulu babi ini kayak bulu babi doang mana kanyutnya anjing gitu terus rajin mencukur gitu biar keliatan nampak besar aja gitu cuma kalo misalkan gede ketup sama bulunya mah gitu kan jadi kalo yang kecil merasa tau dirilah kunting lah kunting kalo yang udah gede banget mah ya udah ga usah biarin aja jadi pemanis ya tapi ya gunting-gunting dikit mah biar cakep aja gitu biar cakep diliat gitu enak diliatnya gitu guys dan yang terakhir untuk karian khususnya untuk para lelaki yang badannya besar yang besar buncit ke depan kayak gitu 90% 90% pasti itu nya kecil ya ga sih ga temen gua banyak gua mah banyak motivatornya jadi oh ngeriatin oh yang rata-rata rata-rata yang gede kecil kenapa ya? kenapa ya? kenapa coba? ya karena lemaknya kali? bukan jadi kalo misalkan kita halusin bahasanya ya bahasanya biar kalian mengerti soalnya ini bahasanya bahasa kedokteran takutnya kalian ga ngerti susah nangkepnya jadi baca urang kita ngerti iya jadi kita kita di bagusin lah kata-katanya biar kalian ngerti jadi kata ini ya ma jadi si urat si urat sama si bukan tulang ya si urat penis tuh ketarik sama perut kita sendiri gitu jadi yang harusnya panjang segini yang panjang segini misalkan si perutnya segini eh jadi ketarik gitu jadi kalian tuh harus melakukan diet guys mengurangi buat badan bayangin aja ya kalo misalkan masuk itu kalah lagi perut susah ya kan? udah mas susah udah mas susah terus kecil gitu terus at-rata 99%an cowok yang kurus itu nyatuh deh kenapa coba? soalnya si si uratnya tuh ya bebas aja gitu mau pengguna-mana gitu soalnya gak ketarik sama perut kebanyakan gitu sop rata-rata gadun lalut tuh kan ya teman? iiii cuman lagi ngadun demi Allah demi Allah hahaha makanya makanya badan bagus gede gitu asalkan jangan buncit ya kalian harus mengurangi kebuncetan itu biar si urat penisnya tuh gak ketarik sama perut kamu sendiri gitu jadi ya keliatan besar gitu gitu guys terus udah enak ya kata gue gak sih yang lebih alatnya sih yang lebih efesional yang pertama junking sih yang pengurutan kayak gitu terus alami buat kebadannya minum minum bawang putih lebih bagus air perasan bawang putih terus kalau misalkan jahitnya pengen lebih bagus juga harusnya pakai minyak jahitun kalau enggak minyak apa yang gitu jangan lupa dikompres dulu terus pakai minyak jahitun kalau enggak minyak lintah bagus dulu minyak lintah kayak gimana? gak tau pokoknya ada yang dijual-jual inilah obat lintah obat ingin misafi besar urut dengan gini jadi urutnya tuh pakai jahitin gitu jadi urutnya tuh urut gitu jangan apalagi jangan sampai keluar aja soalnya beda cerita guys kalau misalkan itu kan jatuhnya benak sorry bukan apa sih bukan junking gitu kan terus udah oke guys segitu tips dari AMTV semoga ini tipsnya semakin bernampat buat kalian khususnya buat hati laki yang penisnya kecil jangan cuma disonton guys lakuin prastekin buktikan kepada diri anda sendiri orang lain semuanya soalnya itu emangnya tuh sangat-sangat-sangat penempaat gitu daripada kalian beli obat di luar yang bergelas keamanannya mending ini yang secara alami dulu cobain gitu jangan putus asa buat kalian yang gendut diet kalau misal apa-apa cobain aja gitu kan siapa tahu siapa tahu gitu berhasil gitu worth it buat kalian juga gitu guys jadi kalian jangan cuma nonton aja dicoba juga terus kasih tahu ke temen kalian ini tahu sih yang TV tuh masih kasih kayak gini cuy cobaan kok aneh gitu kan mana udah nyobain lu? udah yang jatuhnya Alhamdulillah besar udah segede anak ucing kalau matinya tuh segede kayak gitu melihat foto sama hijau? pokoknya gede banget pokoknya jangan lupa ya untuk dicoba dan untuk kalian semua yang cuma nonton kita doang jangan cuma nonton like komen subscribe iya supaya kita makin semangat kasih ilmu kepada kalian apalagi kalian yang daripada kalian nanya-nanya gitu ya ke temen takutnya malu ih pengen ini gimana pengen ini gimana kenapa gak kalian gak nanya ke kita aja komen aja bahas dong tentang ini kak bahas dong tentang ini bahas tentang ini pasti kita akan bahas kalau misalkan kita ada waktu soalnya kita sibuk baik nanti kalau tentang masalah per seks orientasi seks kayak gitu-gitu-gitu kita jagonya baik kita paling nomor satu uh hafal semua bentuk semua rasa kita semua tahu soalnya kita tuh udah senioritas gitu tentang masalah tentang seks education 25 tahun udah udah diluar jangkau kita mah 25 tahun masih gak tahu kita udah hatam dunia-dunia seks pokoknya kalian tanya aja pokoknya kalian support ya channel kita subscribe sekarang juga oke thank you biar kita juga makin semangat dan jangan lupa follow instagram kita yang ada di sini ya nanti kita apa tulis di description box dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye